Intro Hai, halo kawan-kawan pecinta setur dan selamat datang kembali di Naro Chess Channel Di video kali ini, saya akan bahas pada setur yang sangat menarik Yang dimainkan antara Rashid Nasmeddinov melawan Alexei Swetin Permainan ini terjadi pada bulan Oktober 1962 Dan oke, baiklah kawan-kawan kita langsung untuk berbicara Permainan, disini Nasmeddinov sebagai putih dan Swetin memegang hitam Permainan dimulai dengan E4 dan E6, lalu D4 dan D5 Setelah kuda ke C3 dan kuda ke A6 Nasmeddinov langsung membawa gajah ke G5 Memaku kuda pada menteri Pemakuan dihilangkan dengan gajah ke E7 Namun dia tetap memakan kuda Setelah gajah memakan balik Lanjut kuda ke F3 dan Swetin langsung luka pendek Baiklah, setelah gajah juga dikeluarkan ke D3 Disini penteng digeser ke E8 kawan-kawan Selalu hati-hati, karena menggeser penteng seperti ini Membuat kelemahan pada pion F7 Dan tentu Nasmeddinov sangat paham kan? Jadi dia memajukan pionnya ke E5 menyerang gajah Dan setelah gajah menurut ke E7 Coba perhatikan lagi Pertahanan 3 pion tonpa adanya gajah dan benteng Menurut saya ini cukup rawan kawan-kawan Apalagi kuda dan gajah sudah terlihat siap menyerang raja Ditambah menteri yang bisa membantu ke H5 Tapi oke, ini dilanjut dengan pion ke H4 terlebih dahulu Dan saya pikir posisi ini sudah bukan rahasia umum ya Jika pion ini akan berusaha menopang kuda suatu saat Yang bisa ke G5 Karena jika dimakan dengan gajah Benteng akan menyerang secara langsung pion H7 Nah, sayangnya ini gak digobris sama sekali oleh hitam guys Karena dia malah meng-counternya dengan pion ke C5 Ya, apakah kalian sudah hafal bentuk bangunan seperti ini? Jelas tentunya Nasmededolf memakan pion di H7 Skak merupakan gajah Ya, mungkin karena benteng sudah digeser Tanpa pikir lama hitam juga memakan gajah Setelah kuda naik ke K5 Skak Lalu gajah memulai memakan kuda Dan pion juga makan balik masih Skak Dan lihatlah, raja hanya punya dua pilihan Dan mungkin untuk pembelajaran saya akan analisis terlebih dahulu Di sini misal raja naik ke G6 Saya bisa pastikan jika Skak mat gak terhentikan lagi Ya, karena dia mengizinkan menteri untuk naik ke H5 sekaligus Skak Ini memaksa raja ke F5 Di sini benteng ke H3 adalah gerakan terbaik Tapi saya lebih suka variasi yang memaksa dengan menteri ke H3 Skak Ada tiga pilihan Tapi jika raja ke F4 Kuda G2 Skak Raja makan pion Menteri H5 Skak mat Jika raja memakan pion Menteri H5 Skak Raja ke F4 Dan Skak mat dengan pion Atau pilihan yang terakhir Raja ke G6 Tetap menteri ke H7 Skak Paksa raja memakan pion Dan udah sama aja Menteri ke H5 Skak Paksa raja ke F4 Dan pion ke G3 Skak mat Ya, kayaknya Skak mat seperti ini udah mulai banyak yang tau ya Saya pikir itu adalah kemajuan yang bagus kawan-kawan Dan oke kita kembali ke permainan Nah, jadi di sini Sisa satu pilihan yaitu raja ke G8 Yang tetap saja menteri ke H5 Untuk kancaman Skak mat Jadi raja digeser ke F8 Membuat celan kabur Namun Azmedinov dengan pion ke G6 Tujuannya cukup jelas Memakan pion di F7 Menyerang penteng Dan jika penteng pergi Menteri akan ke G3 Untuk kancaman Skak mat Jadi raja harus menaik ke E7 terlebih dahulu Namun Azmedinov masih tetap memakan pion Ya, penteng diselamatkan ke F8 Sekaligus menyerangnya dua kali Baiklah Di sini Azmedinov melanjutkan dengan pion ke C5 guys Dan udah pasti benteng memakan pion kan Ini mungkin rokada panjang adalah gerakan terbaik Tapi udah pada tau kan Style dari Azmedinov ini Jadi dia langsung memakan pion mengorbankan kuda Skak Ini jebakan yang licik Coba kita analisis terlebih dahulu ya Karena jika menteri memakan kuda Maka menteri akan G5 Skak Dan kemanapun raja mundur Benteng akan ke halapan Skak Menutup dengan penteng Menteri akan G5 Skak Atau jika langsung aja raja ke D7 Jelas benteng ke D1 Dan saya rasa ini udah selesai ya Menteri makan penteng Skak Skak Raja tinggal makan balik Tapi setidaknya ini hitam Masih bisa melanjutkan permainan Hanya saja seperti biasa Posisinya sangat gak mendukung untuk itu Jadi saya beribadi pastikan putih Akan sangat diunggulkan di posisi ini Dan oke Kita kembali ke permainan Nah uniknya Posisi di analisis tadi adalah Gerakan terbaik buat hitam Tapi sayangnya dia memakan kuda dengan pion Lanjutannya masih hampir sama Menteri G5 Skak Setelah raja ke D7 Pion E6 Skak penteng Gak mungkin kan raja memakan pion Karena menteri juga akan makan menteri Jadi setelah raja ke D7 Belum makan penteng Tapi menteri G5 Skak Ini gak mungkin menteri menutup Karena dibakan balik Skak Mark Jadi gerakan paksa raja ke C6 Baru disini Nesmedinov makan penteng Genius ya Karena ini bisa membuat ancaman baru Menteri G8 Skakster Dimana pion bisa promosi menteri Oleh karena itu kuda ke D7 dimainkan Balasan yang terlihat cukup bagus Menutup diagonal raja Menyerang pion Menyerang menteri Dan menjaga tempat pion promosi Ya tapi sayangnya setiap gerakan selalu ada kelemahannya ya Ya karena dia memutus penjagaan diagonal gajah Jadi menteri ke E6 Skak Raja gak mau makan pion Tapi ke B5 Namun itu tetap dikempur dengan pion ke A4 Skak Masih gak mau makan Tapi raja ke A5 Tetap masih dikempur juga dengan pion ke B4 Skak Nah kali ini gerakan paksa raja memakan pion Diikuti benteng ke B1 Skak Raja memilih balik ke A5 Dan menteri langsung turun ke E7 Jelas ini membuat ancaman Skak mat menteri ke B5 ya Nah tapi sayangnya gak ada cara yang bagus buat melindungi ini Misal raja makan pion Tetap menteri ke B5 Skak Paksa raja ke A3 Dan menteri ke B3 Skak mat Nah ternyata Sweitin memilih pion ke A6 menjaga petak B5 Tapi sayangnya setelah menteri ke D2 Skak Ya raja dipaksa memakan pion Dan berakhir dengan menteri ke B4 Skak mat Wow Cara menyerang yang sangat agresif kan kawan Ya liatlah sendirilah Raja yang tadinya ada di ke L8 Bisa diajak pergi sampai ke A4 Perhatikan juga gajah dan benteng ini Mereka belum bergerak Meskipun raja terlihat dekat dengan mereka kan Kenapa ini bisa terjadi? Ya sebenarnya hitam belum tersatu tempo Dengan mengizinkan pengorbanan gajah di awal tadi Dan sialnya Putih gak memberi kesempatan hitam Melakukan pengembangan setelah itu Ya silahkan lihat pion di F7 inilah Itu contoh yang paling gampang Dia gak mau berpromosi menteri dari tadi kan? Jadi memang kebanyakan pesatur brutal Dia selalu gak memberi kesempatan musuh Untuk melakukan pengembangan Ya dan oke lah kawan-kawan Sekian dulu video kali ini Semoga videonya bisa menghibur Dan partainya bisa bermanfaat Dan adanya salah kata Saya mohon maaf Salam just love first Terima kasih